Kitab Yesaya, Pasal 17 Pesan Allah kepada Aram Inilah pesan untuk Damsik. Damsik sekarang adalah kota, tetapi akan dibinasakan. Hanya reruntuhan bangunan akan tinggal di sana. Orang akan meninggalkan kota Aroer. Kawanan domba akan berkeliaran di kota-kota yang kosong itu. Tidak ada yang mengganggunya. Kota-kota pertahanan di Efraim akan binasa. Pemerintah di Damsik akan lenyap. Mereka yang tinggal di Aram akan kehilangan segala galanya, sama seperti yang terjadi atas Israel. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakannya. Pada waktu itu, harta Yaakub akan lenyap. Yaakub seperti orang sakit yang menjadi lemah dan kurus. Waktu itu adalah seperti musim panen gandum di lembah Refaim. Para pekerja mengumpulkan tanam-tanaman yang tumbuh di ladang. Kemudian, mereka memotong bulir-bulir gandum dari tumbuh-tumbuhan dan mengumpulkannya. Waktu itu juga, seperti tuayan zaitun, orang mengetuk zaitun dari pohonnya. Tetapi, ada sedikit zaitun biasanya tertinggal pada setiap pohon. Empat atau lima zaitun tertinggal pada cabang paling atas. Demikian juga pada kota-kota itu. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakannya. Kemudian, orang melihat kepada yang menciptakannya. Mata mereka melihat yang Maha Kudus Israel. Mereka tidak percaya terhadap perkara besar yang dilakukannya. Mereka tidak akan pergi ke kebun dan mezbah kemenyan yang dibuatnya untuk dewa. Pada waktu itu, semua kota berbenteng akan sunyi seperti gunung dan hutan di tanah sebelum orang Israel datang. Pada masa yang akan datang, negeri itu sunyi kembali. Hal itu terjadi karena kamu melupakan Allah yang menyelamatkan kamu. Kamu tidak mengingat bahwa Allahlah tempat perlindunganmu. Kamu telah membawa beberapa buah anggur yang baik dari tempat jauh. Kamu dapat menanam anggur, tetapi tidak mau tumbuh. Kamu menanam anggurmu pada suatu hari dan berusaha supaya tumbuh dan besoknya layu. Pada masa tuayan, kamu pergi mengumpulkan buah tanaman itu dan kamu melihat bahwa segala sesuatu sudah mati. Hama telah membunuh semua tanaman. Dengarkanlah, semua orang banyak itu. Suara mereka yang kuat seperti suara laut. Dengarlah, itu seperti deru ombak laut. Dan seperti gelombang akan pergi apabila Allah berbicara dengan keras kepadanya. Mereka seperti sekam yang diusir oleh angin. Mereka seperti tanaman yang layu diterbangkan oleh badai. Malam itu orang ketakutan. Pada pagi hari, semuanya telah hilang. Jadi, musuh kita tidak mendapat apa-apa. Mereka datang ke negeri kita, tetapi tidak ada apapun di sana. Selamat menikmati.